Hari ini gue mau kasih lihat ke kalian habitat otter pertama di Indonesia yang ada di dalam rumah Jadi kalau kalian lihat di Jakarta Aquarium, Taman Safari itu kan ada habitat otter buatan Nah ini kayaknya pertama kali guys yang ada di rumah Sebelum jadi kayak gini, gue juga dibantu sama tim The Aquatic Freak buat bikin habitat otter di rumah gue Nah ini gue kasih lihat sedikit, ini proses pembuatan habitat otter Jadi proses pengerjaannya itu sekitar 2 minggu sampai jadi kayak gini Jujur menurut gue hasilnya bagus banget dan kayaknya gue penasaran banget nih reaksi si Degen bakal kayak gimana ya kalo dia taro disini Ayo gen main disini, jangan takut ya Tapi si Degen keliatannya gak takut sih soalnya dia langsung eksplor tempat barunya gitu Tapi kalau buat nyembur ke kolam yang dalem, kayaknya si Degen masih takut sih Nah walaupun di kolamnya tuh ada ikan, si Degen itu gak bakal berani makan ikannya Karena si Degen tuh udah kebiasaan gue kasih ikan yang udah mati guys Ini nih lucunya si Degen, dulu gue sempet berenangin dia sama ikan lele Tapi kan lelenya gak dimakan sama dia, malah ditemenin Tapi kalau sama ikan-ikan yang kecil kayak gini, dia cuman berani kayak nguber-nguber gitu Gak tau deh ya bakal ditangkep apa enggak, tapi yang jelas ikannya udah diuber-uber tuh si Degen Tapi gue seneng banget ngeliatnya nih dia baru disini tapi udah mulai eksplor sama tempat barunya Udah mulai berani nguber-nguber ikannya Soalnya kadang lamanya Degen tuh jujur gak sedek gini dan ukurannya pasti lebih kecil ya dari ukuran ini Makanya pas liat reaksi dia kayak gini, dia udah mulai berani main kesana kesini Itu gue seneng banget, dan gue juga bikinin goa buat dia Ini selain buat istirahat, ini bisa buat jadi tempat kawin juga dia nanti sama pasangannya Nah gue juga bikin dua pintu masuk gitu buat dia keluar masuk Nah ini dalam goanya kurang lebih kayak gini nih, banyak banget yang minta gue spill dalam goanya Nah ini gue kasih liat di video ini Dan dari sisi sebelah sini juga ada pintu juga Nah tuh dalamnya kayak gitu ya Ini tempat buat dia neduh atau bisa buat tempat dia beristirahat juga Tuh ini anaknya udah nongol nih Nah yang lucunya si Degen itu suka gigit-gigit taneman yang ada disini Gue gak tau ya ini buat dijadiin sarang atau kayak gimana tuh liat kan Dia suka ngambil-ngambil batang atau daun-daun taneman yang ada disini Soalnya otor itu kan tangannya aktif banget Dia bisa ngegenggam, dia bisa megang sesuatu Jadi misalkan kalian pelihara otor di rumah Kalian wajib banget untuk mengawasi hewan ini Karena dia bisa ngambil barang-barang kalian nih kalau tangannya suka iseng Nah karena ini emang temanya pengen kayak alam gitu Jadi ini biar keliatan natural gue pake vertikal gitu Taneman-taneman vertikal Dan kita bikinin air terjun Jadi biar si Degen itu serasa lagi di alamnya nih Kolamnya sendiri terbagi dari dua nih Jadi ada yang dangkal Ini airnya yang dangkal Dan juga ada yang dalem Nah ini dia masih belum berani buat full nyebur sebadan ya Tapi emang gue bikinnya gak terlalu dalem Gue takut kalau kolamnya dalem Si Degen nanti takut malah nyebur kesini Karena dulu sempet bikin kolam yang lumayan dalem nih Si Degennya malah gak berani nyebur kesitu Nah ini gue pengen coba Naik ke yang paling atas nih Ini view-nya kalau dari sini kayak gimana nih Ini kayak di air terjun Bogor gak sih guys Nah ini view-nya bener-bener kayak di curug Bogor ya Kalau gue liat kayak di air terjun gitu Nah biar keliatan kayak air terjun Ini juga gue pake pompa khusus guys Gue pake tiga pompa Biar keliatan kayak air terjun gini Karena kalau kita gak pake pompa Yang khusus buat air terjun Ini hasilnya gak mungkin sekenceng ini Nah karena pake pompa ini nih Udah langsung jadi kuat gitu loh Airnya guys langsung deres kayak gini Nah karena gue penasaran Gue pengen ceburin si Degen nih Ke kolam yang lebih dalem ya Ini awalnya si Degen ternyata masih takut-takut gitu guys Jadi harus gue pegangin Ini si Degen lagi panik Malah kita isengin guys Ini keliatan banget si Degen masih panik di kolam barunya Jadi ya gue pegangin dia dulu Sampai dia berani berenang disini Dan ini menurut gue wajar banget Karena dia baru adaptasi sama suhu airnya juga Jadi nanti kalau badannya udah adaptasi sama suhu airnya Itu baru dia mungkin bisa berenang lincah gitu Si Degen kaku gitu Kayak masih kedinginan kayaknya Pas gue lepas dia kayaknya gak nyaman banget Dan kayak langsung buru-buru naik ke atas gitu Gak apa-apa gen Wajar banget kalau si Degen ini masih takut sama kolam barunya Tapi seenggaknya dia udah mulai penasaran Dan udah mulai ngeliat-ngeliat ke dalam gitu Ini tandanya bentar lagi juga dia harusnya bisa nyebur ya Nah banyak banget nih yang minta gue kasih dia pasangan Tapi karena otter itu hewan teritorial Dan ini tempat baru Jadi gue harus nunggu dia nyaman dulu disini Baru dia gue kasih temen Karena kalau misal di tempat baru ini ada otter lain Dia bakal ngerasa itu rumah otter itu Bukan rumahnya dia Jadi gue pengen dia nyaman dulu nih tinggal disini Baru gue kasih temen Ini gue kasih ikan-ikan kecil juga Supaya dia ada interaksi sama hewan lain Jadi dia disini biar gak bosen Walaupun masih adaptasi Gue bakal coba ngajak main si Degen Kira-kira dia bakal mau gak nih Main sama gue di tempat barunya Nah dia sampai ketakutan gitu Sampai masuk ke dalam gua Terus gue coba pancing dia Supaya dia berani keluar lagi nih Lucu banget sih Ini si Degen masih takut-takut gitu Tapi pelan-pelan akhirnya dia mau nih diajak main Gue juga mau kasih tau Pohon-pohon disini itu masih ada yang belum lebat ya Karena baru dipindahin Kalau yang ini ini udah lebat Karena ini pertama kali kita tanem disini Nah pohon yang ini juga belum lebat Tapi kalau kalian udah perhatiin Ini udah mulai numbuh sedikit-sedikit gitu Ini tinggal disirem-sirem aja sih Bakal numbuh lebat Pas lagi liatin pohon disini Si Degen malah iseng nih Nah ini juga gue bikinin wetland Ini isinya itu tanaman-tanaman air Buat dia ngumpet disini Dan dia buat main air juga sih Dia kayaknya keliatan seneng banget sih Main disini Wetland ini sendiri selain buat tempat main dia Ini tuh kita buat sebagai filter guys Jadi di dalamnya ada batu kerikil Dan dari bawah juga airnya ngalir sampai ke atas Ini biar airnya kesaring sama batu kerikilnya Dan sekalian ngebasahin tanamannya Nah kalau untuk tanaman-tanaman vertikal yang ada disini Ini gak usah disiram Karena gue udah kasih timer Dan airnya bakal nyiram tanaman-tanaman ini tuh dari atas Ini sekitar 5 menit Dan 4 kali dalam sehari Ternyata si Degen kayaknya masih penasaran sama ikan-ikan di dalam nih Yang gue bingung dia kayak cuman ceburin setengah badannya doang Gak berani full Padahal tuh harusnya kalau dia nyebur pun Ini gak dalam guys hitungannya Terus tiba-tiba tangannya kayak ciprat-cipratin airnya gitu loh Kayaknya dia udah mulai seneng banget nih di tempat barunya Terus nanti airnya juga bakal lebih bening dari yang sekarang Karena ini masih proses cycling Belum gue nyalain 24 jam juga pompanya Nanti kalau udah dinyalain terus Harusnya airnya bakal jauh lebih bening dari yang sekarang Gue juga udah gak sabar banget nih si Degen pengen gue kasih temen Biar ya kan ini tempatnya luas ya Kalau Degen sendirian kan kasihan Jadi gue juga udah gak sabar banget Kasih temen ke Degen biar tempatnya ini lebih rame Dan si Degen juga punya temen main disini Nanti jadinya kalau kita lihat anak-anaknya Degen main disini Sama dia tuh kan pasti jadi lucu ya Kayak Degen ngajarin anaknya berenang Degen berantem sama anak-anaknya mungkin Yang jelas gue seneng banget nih si Degen akhirnya punya tempat baru Punya rumah baru Ini tempatnya jauh lebih luas Daripada kandang dia yang lama Dan dulu juga dia cuma di bug doang Di baskom Tapi sekarang dia udah punya kolam yang gede Buat dia main dan explore Gue juga mau say thank you ke tim The Aquatic Freak Yang udah ngebantu dalam proyek pembuatan habitat otter Ini bener-bener dibantu sama mereka Dari nol Dari konsep pemilihan bahan Pokoknya semuanya gue dibantu sama tim The Aquatic Freak Dan gue mau say thank you banget ke mereka Kalau kalian penasaran bisa lihat juga Youtubenya The Aquatic Freak Jadi kalau kalian pengen lihat hasil-hasil karya mereka Bisa lihat di Youtube mereka Kalau kalian ada ide Atau kalian ada saran buat Habitat otter baru gue Kalian bisa tulis di komen Dan jangan lupa Kalian like videonya Dan kalian share ke temen-temen kalian ya Thanks for watching Kira-kira nextnya kalian mau lihat apa lagi nih Kalau kalian ada ide langsung tulis di kolom komentar ya Kira-kira nextnya kalian